Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Di video kali ini saya akan membagikan Cara daftar driver Grab Bike 2023 Nah disini ada cara dan syaratnya sendiri Untuk syarat wajib yang harus kalian penuhi Sebagai calon mitra adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Warga negara Indonesia Usia minimal itu 18 tahun Dan kemudian maksimal 55 tahun Pada saat pendaftaran Kemudian yang kedua Untuk tahun motor itu minimal 2020 ya Nah jadi minimal 3 tahun dari tahun sekarang Kalau sekarang ini kan 2023 Jadi minimalnya itu 2020 Syarat motor ini berlaku sejak 16 Januari 2023 kemarin Ini gak bisa ditawar-tawar lagi Oke kemudian yang ketiga Memiliki EKTP asli harus jelas Kemudian tidak blur atau buram Dan juga bukan fotokopian Nah untuk EKTP sendiri harus jelas Tidak blur dan juga bukan fotokopian Kemudian yang keempat adalah STNK asli Pajak asli Kemudian baik pajak tahunan Ataupun 5 tahunannya itu aktif ya Kemudian yang kelima Buku rekening tabungan asli Atau screenshot Mbanking atas nama sendiri Kemudian yang ke enam adalah SKCK asli dan berlaku Nah ini dibawa saat verifikasi tatap muka Ataupun pas sudah dapat undangan baru Bawa SKCK Kemudian yang ke tujuh Yang ke tujuh kalian harus membawa Bawa dana tunai Ataupun uang cash Nah ini besarannya adalah Senilai Rp420.000 Nah diperuntukkan yang Rp50.000 Itu buat top up saldo Grab kalian Kemudian yang Rp370.000 Itu nanti buat atribut Baik jaket dan helm Nah kemudian selanjutnya Yang ke lapan adalah Memiliki SIM C aktif Nah tentu saja kalian harus mempunyai SIM C aktif ya Kalau untuk pendaftaran GrabBike ini Oke selanjutnya untuk Cara daftar GrabBike dan langkah-langkah pendaftarannya Yang pertama kalian buka di Google Chrome Dan ketik https Titik 2 double slash register dot grab dot com Slash id slash Nah kalian bisa cek di sebelah sini Dan di kolom deskripsi juga akan saya taruh untuk linknya ya Dan kemudian yang kedua Selanjutnya isi semua formulir data diri sesuai dengan yang ada di kolom formulir Jadi kalian tinggal isi-isi aja Sesuaikan dengan data kalian Kemudian yang ketiga selanjutnya Calon mitra akan mendapatkan undangan Via WhatsApp yang berupa undangan verifikasi tatap muka Pastikan nomor HP yang Anda daftarkan itu selalu aktif Jadi kalian harus selalu mengaktifkan HP kalian Karena ketika dapat undangan itu nanti masuknya ke WhatsApp ya Yang keempat selanjutnya datang sesuai jadwal yang ditentukan Dan membawa dokumen asli yang didaftarkan termasuk SKCK Nah disini diperlukan SKCK pada saat sudah dapat undangan Jadi ketika kalian datang untuk pengaktifkan akun Verifikasi muka Nah disitu bawa SKCK Yang kelima setelah lolos verifikasi tatap muka Selesaikan training online secara daring Dan selanjutnya akun akan aktif dan sudah bisa digunakan untuk mencari orderan Nah jadi untuk selanjutnya ketika sudah lolos verifikasi tatap muka Kalian akan disuguhkan training online nya Nah disini kalian harus selesaikan ya untuk training online nya Dan hasilnya itu harus 100% berhasil Oke demikian aja video kali ini ya Semoga bermanfaat buat kalian yang mau daftar menjadi driver GrabBike Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Salam Satu Aspal Bye Sampai jumpa di video selanjutnya